mengarah ke sana karena memang itu yang dilaporkan hanya KDRT pernikahan masih seumur jagung Leslar rupanya harus diuji dan mendapatkan cobaan yang luar biasa Lesli mendapatkan KDRT dari sang suami Rizky Mila bagai mimpi di siang bolong bagaimana kondisi Lesli terkini ya dedek Lesli sakit mohon bantu doa ya guys ya ya kabar terbaru terupdate terkini tentang Lesli kejora ya setelah mendapatkan perlakuan tak pantas dari sang suami rupanya Lesli harus dilarikan ke rumah sakit hal tersebut diunggah oleh fan yang selalu mengikuti mereka kemanapun berada Amin Ya Rabbul Alamin selalu dalam diri kemanapun Allah ya Shabbatullah anak baik Amin Amin banyak yang mendoakan para Lesla Lover yang tak henti-henti mensupport Lesli we love you Bunda Lesli be strong ya semoga Bunda Lesli selalu dikuatkan semoga cepat sehat ya yakin InsyaAllah Lesli kuat apalagi ada Abang Koti Ya Allah ya ujian yang tak terkira dari yang maha kuasa Shabbatullah ya cepat sehat ya Dede ya Amin Shabbatullah Astagfirullah tambahnya sedengernya guys ya para fans semua yang selama ini merupakan fan best terluar biasa tergokil ya bagaimana tidak guys ya bisa diterba berbagai cobaan Lesti dan sang suami Rizky Bilan mendapatkan nominasi memboyong nominasi infotainment yang sangat luar biasa ya semuanya diboyong yang ada nominim mereka ya kecuali Abang Alpatih tentu hal itu membuat kita semakin nyesek kuat ya Dek sama kila anak baik semoga cepat sembuh Dede Lesti Amin InsyaAllah kamu baik-baik saja sekolah ya semuanya pada mendoakan yang terbaik kesembuhan Dede Lesti comeback strong ya Dek ya Lesti pastinya terpukul guys bagaimana tidak ya mendapatkan suami impian ganteng tajir tiba-tiba setelah ia berkelima halta mendapatkan KDRT ya KDRT pun dilakukan karena ketahuan selingkuh jadi nyesek banget tentunya bagi Bunda L semua mendoakan yang terbaik tentunya bagi Bunda Lesti sebagai istri soleha yang selalu berbakti kepada suami namun nyatanya tak terduga ya sang suami melakukan KDRT karena ketahuan selingkuh makanya hal inilah yang jelasnya menjadi beban tersendiri ya romantis di sosmed seakan-akan ya memberikan kekiutan ya memberikan kekiutan kepada kita semua kegesrekan dan kegemoyan yang luar biasa dengan putra yang lucu Abang Al namun kita dikagetkan bagaikan diprank di siang bolong ya guys ya diprank di siang bolong dengan kejadian KDRT tersebut tentunya publik terhenyak sontak merasa kaget guys dengan berita dan kabar terbaru Les Lati yang insiknya luar biasa tiba-tiba Rizky Bilar dilaporkan oleh Lesti KDRT KDRT pun dilakukan karena Bilar diketahui berselingkuh di belakang Lesti wow satu hal yang membuat kita semua kaget namun kita tetap mendoakan yang terbaik terutama untuk Bunda Lesti dan Al Papri apapun keputusannya kita doakan yang terbaik ya dan kondisi terkini Bunda Lesti dilarikan ke rumah sakit tentunya dia ya selain mendapatkan KDRT dia juga sekarang mengalami tekanan ya psikis guys karena kenapa? karena keluarganya sendiri mengira bahwa Lesti akan baik-baik saja akan berbahagia punya putra gitu ganteng lucu imut ya punya suami kocak namun nyatanya Lesti ya harus mendapatkan pil pahit dengan ternyata Rizky Bilar tak seindah namanya tak seindah kekiutannya tak seindah kegesrekannya nyatanya dia lakukan ke etis setelah diketahui selingkuh ya hal yang cukup membuat Les Lalofer tentunya semuanya jadi kaget tapi itulah jalan dan kalisan takdir ilahi bahwa Bilar harus seperti itu ya andainya pun Bilar yang melakukan dengan penuh kesadaran tentunya guys kita tetap menjuangkan yang terbaik bagi Les Lalofer terutama bagi Alpati dan Bunda Lesti semoga Bunda Lesti dan keluarga terutama Ayah Tijora juga diberikan kesehatan diberikan kesabaran dan keluarga besar Les Lalofer semoga juga diberikan ketabahan yang mereka sebagai digampar di siang bolong merasa kaget dengan kabar terbaru ya terupdate tentang kondisi Lesti setelah mendapatkan KDRT ini jelasnya yang perlu kita dukung adalah Lesti ke Jora dan Abang Alpati ya semoga dia nantinya menjadi seorang pria yang tumbuh dengan bijaksana dan tentunya bisa melindungi sang Bunda itulah harapan kita sekalian menanggapi merespon dari berbagai pertanyaan serta juga dari berbagai keluhan rasa tidak percaya netizen terutama Les Lalofer akan kejadian KDRT yang dialami oleh Lesti ke Jora namun itulah kenyataan pilpahit yang harus kita telan kenyataan kondisi Lesti terkini yang harus diladikan ke rumah sakit dan tentu kita selalu mendoakan mensupport mereka apapun yang terjadi terutama Lesti dan Abang Alpati disini guys ya silahkan ntar kalian kasih komentar bagaimana menurut kalian dan doa juga silahkan kalian kasih di kolom komen yuk simak beberapa hal yang cukup menarik di hari ini dia hai assalam Prediyak hai tempat sebanyak musum layering di Indonesia hai dua 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 yaophobia guys mau curhat pipi Aaaaaaah gendut! Alhamdulillah, jadi lagi makan gak sering gonjreng, punyanya teh jin yang kita janget Nenek banget Untuk Bumi Sila ke tempat tinggal, mereka masih bersama dengan status alamat yang sama Saya belum dalam seibu, karena memang hanya dilaporkan untuk KDRD Kondisi ketika dia semalam datang, Bu, dalam keadaan terjuncang atau seperti apa? Nanti saya cek ke Bumi Lesky datang sendiri atau sama Sofi? Aduh Belah Tadi ketinggalan Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang Selebihan tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen dan subscribe Terima kasih telah menonton, yuk bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax